Intro Dari Kabupaten Hulus Sungai Selatan, Tim Penggerak PKK bekerjasama dengan Dinas PPKB P3A dan Kodim 1003 melaksanakan bakti sosial pelayanan gratis di Desa Malilingin, Kecamatan Padangbatong. Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulus Sungai Selatan menggelar bakti sosial pelayanan gratis di Desa Malilingin, Kecamatan Padangbatong. Pelayanan gratis tersebut berupa pengenalan kepada warga untuk memilih alat kontrasepsi yang baik bagi pasangan suami istri. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan penggunaan kontrasepsi dan memberikan pilihan untuk pasangan muda mengenai kesehatan seksual dan reproduksi bagi mereka. Ada dua jenis metode yang digunakan, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang MKJP seperti inflan atau susuk. Di samping itu, metode kontrasepsi jangka pendek terdiri dari pil serta suntikan KB. Ketua Tim Penggerak PKK Hulus Sungai Selatan, Haja Isnaniah Ahmad Fikri mengingatkan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan kontrasepsi dan sebagai pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke pusat layanan KB. melaksanakan waktu sosial, tapi gratis kepada masyarakat desa mali dingin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kontrasepsi sedunia, dalam rangka kesatuan gerak sekatau, kami kesehatan dan seni maklumat kami kesehatan. Ini sangat bagus, rasanya ditentangin. Sudah menjambat 3 tahun, hari ibu-ibiku kita berpikirat. Ada yang bisa pakai krim, pakai pil, nah, akhirnya geresir, sarannya mudah, kita pakai pikir, 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 pikir. Abdi Ansah Kandangan untuk BancarTV